Mengajak ke Gunungkawi Atau dimakamkan di Gunungkawi Dengan jalan kaki Hari Senin Pahing berangkat ke Gunungkawi Di Gunungkawi datanglah hari Kemis Kriwon Alam Sehingga Jumlah lagi pagi Itu dimakamkan Maka hari Senin Pahing itu sebagai Tanda kematian Gunungkawi Gunungkawi Gunung yang sangat populer Di kalangan masyarakat luas ini Terletak di sebelah barat Kota Malang Tepatnya berada di kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Ketinggian Gunungkawi Kurang lebih mencapai 2.500 meter Seperti dataran tinggi lainnya Gunungkawi Menawarkan keindahan Pegunungan Asri Dengan udara yang menyegarkan Lebih dari itu Gunungkawi Ternyata memiliki Magnet lain yang sangat kuat Sebagai daya tarik Bagi sebagian orang Gunungkawi Dikenal sebagai simbol kemakmuran Dan menjadi tujuan wisata religius Untuk bersiarah Selain itu Sebagai tempat bersembahyang Bagi berbagai etnis Baik dari Indonesia Maupun dari manca negara Di Gunungkawi ini Terdapat makam dua orang tokoh Yang dimakamkan dalam satu liang lahat Yaitu makam yang juga atau Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat pada tanggal 22 Januari 1871 Dan yang sujono atau Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada tanggal 8 Februari 1876 Mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajahan di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro Menurut riwayat dan sejarahnya bahwa beliau adalah salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro Dimana pada saat tahun 1825 dan 1830 Dimana Pangeran Diponegoro ditangkap Para laskarnya ada yang malekan diri dan ada pula yang menurutkan siar agamanya Di antaranya Mbak Jugo Atau yang disebut dengan Kiai Zakaria Yang berasal dari Keraton Surakarta di Nenglat Beliau Siar agama ke arah timur Siar agama ke arah timur Yaitu di Jawa Timur Yang Mula-mula Berdomisili Di Dusun Sanan Kecamatan Gesamben Kabupaten Bitar Kedatangan beliau disana disambut oleh beberapa tokoh masyarakat Yang pada saat itu juga masih belum kenal benar Siapa sebelumnya beliau Karena beliau juga sebagai Dari burun Burun Laronnya Atau buruan daripada Memerintah Belanda di zaman itu Beliau menyamar Sebagai seorang Ulama Yang tidak terang-terangan menyampaikan namanya Yang pada saat itu disebutlah dirinya Sebagai Joko Joko itu sebetulnya sendirian Dalam bahasa Sekretar Karena pada saat itu ditanya oleh warga masyarakat Atau berduduk di sana-sana Itu Dengan siapa Dicewaplah dengan nama Joko Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro tertangkap Kemudian diasingkan ke Makassar Yang Jugo dan Yang Sujo Kemudian mengasingkan diri ke wilayah Gunung Kawi ini Ada beberapa versi cerita yang mengisahkan perjalanan keduanya Salah satu kisah menceritakan Bahwa selepas mengasingkan diri Bah Jugo dan Bah Sujo Tak lagi mengangkat senjata untuk berperang Mereka mengubah jalur perjuangan Dari perang ke jalur pendidikan Kedua orang tersebut kemudian Mengajarkan nilai-nilai spiritual Bercocok tanam, pengobatan, dan keterampilan lainnya yang dipandang Bermanfaat bagi penduduk setempat Ternyata Apa yang mereka lakukan Mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat Dan akhirnya menjadi sosok yang sangat dihargai Beberapa tahun setelah meninggalnya kedua tokoh tersebut Pesarian Gunung Kawi sering dikunjungi oleh masyarakat Mereka memiliki kepercayaan Apabila berdoa dengan niatan yang baik Dan bersungguh-sungguh di makam tersebut Apa yang menjadi keinginannya Akan terkabul atau terwujud Hal tersebut terus berlangsung hingga sekarang ini Tempat yang menjadi fokus utama atau sentral para pengunjung di Gunung Kawi Selain pesarian atau kuburan Eyang Jugo dan Eyang Sujono adalah Rumah Padepokan Radenmas Imam Sujono Tempat dua buah guci peninggalan Bah Jugo Yang menurut kepercayaan pada waktu itu Guci kuno dipakai untuk menyimpan air suci untuk pengobatan Sementara di luar makam Terdapat pohon yang dianggap akan mendatangkan keberuntungan Pohon tersebut dinamakan pohon Dewan Daru Atau pohon kesabaran Sedangkan untuk tempat ibadah yang ada di kompleks Gunung Kawi Di antaranya Masjid Al-Mukurumah Yang terletak di sebelah kiri makam Masjid Agung Imam Sujono Masjid ini terletak 500 meter sebelum pesarian Tempat peribadatan Dewi Kwan Im atau Ciam Si Yang berada di depan Gapuro pesarian Kuil Kwan Im yang digunakan untuk sembahyang secara konghucu Selain itu terdapat juga ritual Ciam Si Bagi orang yang percaya Ritual Ciam Si dapat membaca peruntungan atau nasib seseorang Kalau di bulan Sabar Pagi diadakan ritual kepercayaan Kemudian siang dilaksanakan oleh rekan kita Saudara kita umat Nasrani Kemudian sore dilaksanakan pengajian Ini sama-sama Pada dasarnya kita kan wisata ritual Jadi lokasi pertama ini yang sering dikunjungi oleh tamu adalah Pesarian Gunung Kawi sendiri di makam sini Makam Eyang Juko dan makam Eyang Rada Mas Iman Ujono Dan yang kedua adalah Masjid Peninggalan Rada Mas Iman Ujono Sebelah pesarian Terus yang kedua adalah Tempat ibadah Tridharma Kwan Im dan Tikong Terus Ciam Si Setelah itu Masjid Agung Iman Ujono Dan ini saya cerita sedikit mengenai Keperadaan Ciam Si Kwan Im dan Tikong Jadi begini Dulu Salah satu Murid dari Eyang Juko Itu ada yang Dari Jina Bangsaan Danwa Beliau ini Juga ikut Di Padai Doan Eyang Juko Dan beliau juga membantu Pembangunan seperti pada Pembangunan desa sampai Juga membantu Penderian makan Dan beliau juga Islahnya Juga ada penghidupnya Nah karena Orang Ciam sebanyak yang datang Terus Beliau Membangun tempat untuk Ibadah Dari orang-orang Diyang Wah Pohong Diyang Dari ini adalah Pohon yang ditanam oleh Radanas Iman Sujono Yang tujuannya itu Untuk Karena Dewan Daru ini adalah Kalau Bisa cairnya itu dia Buah dari Dewa Terus Di Adat Jawa juga Mungkin percayaan bahwa Buah ini Pertuah Terus Beliau menanam itu Di depan Penduk pesarian Sepertinya Tujuannya hanya untuk Supaya Terlihat Asri Terus Karena Pohon ini ditaram oleh Kanjeng Iyam Mas Jono sendiri Itu kita rawat Dan kita Islahnya terestarikan Terus disitu Ada Kepercayaan Para penghujung Bahwa Buah dan daunnya itu Mempunyai Tua Hingga dewasa ini Komplek Besarian Gunung Kawi Telah banyak Dikunjungi oleh Berbagai kalangan Dari berbagai Lapisan Masyarakat Mereka Mereka Bukan saja Berasal dari Daerah Malang Surabaya Atau daerah lain Yang berdekatan Dengan lokasi Pesarian Tetapi Juga Dari berbagai Penjuru Tanah Air Heterogenitas Pengunjung tersebut Membuktikan Bahwa Sosok Yang Jugo Dan Yang Sujo Adalah Tokoh Yang Harismatik Dan Populis Namun Di sisi lain Motif Para pengunjung Yang datang Kepesarian Ini pun Sangat Beragam Pula Ada Yang hanya Sekedar Berwisata Mendoakan Leluhur Melakukan Penelitian Ilmiah Dan Yang Paling Umum Adalah Kunjungan Ziarah Untuk Memanjatkan Doa Agar Keinginan Mereka Lekas Terkabul Pengunjung Atau Besiarah Pesarian Gunungkawi Selalu Ada Setiap Harinya Dan Melonjak Hingga Ribuan Orang Pada Hari-hari Tertentu Terutama Pada Hari Jumat Legi Yang Merupakan Hari Dimakamkannya Eyang Jugo Dan Puncahnya Pada Tanggal 12 Suro Atau Muharam Setiap Tahunnya Sebagai Wujud Dari Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Berkah Yang Diterima Masyarakat Gunung Kawi Maka Setiap Bulan Suro Tepatnya Tanggal 1 Suro Diadakan Kirap Atau Karnaval Kirap Kebiar Ritual Satu Suro Merupakan Agenda Tahunan Bagi Masyarakat Gunung Kawi Dan Merupakan Acara Puncak Peringatan Di Pesarian Gunung Kawi Untuk Memperingati Wafatnya Eyang Jugo Sekaligus Menjadi Sungguhan Tontonan Yang Menarik Bagi Wisatawan Yang Berkunjung Di Gunung Kawi Mue �� Pesarian 在 Bela 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 Y Bela S Bela 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 einges Sesuai dengan janjinya, karena beliau itu meninggal di sana, pada hari Senin Pahing meninggal di sana, kemudian dari anak buahnya mengajak ke Gunung Kawi atau dimakam kondi di Gunung Kawi dengan jalan kaki. Hari Senin Pahing berangkat ke Gunung Kawi, di Gunung Kawi datanglah hari Femis Kriwon Alam. Sehingga Jumlah lagi pagi itu dimakamkan. Maka hari Senin Pahing itu sebagai tanda kematian beliau yang oleh sesepu, binisepu, leluhur yang mendapatkan amanah di malam Senin Pahing itu dilakukan siarah dan tarilan di makumnya sana. Kemudian pula di hari Kemis Kriwon Jumalki dan di hari pemakamannya itu menjadi rame lah. Jadi rame didatangi oleh para jemaahnya yang tidak menutup kemungkinan menambah jemaah-jemaah yang lain, yang di luar desa Wonosari dan di dalam kesampin. Karena di kesampin sana juga jadi rame pada saat kematian beliau di sana sebelum dibawa ke Gunung Kawi, di sana pun juga rame. Karena di sana sudah menjadi desin jugo. Setiap pengunjung atau pesiarah umumnya memiliki motivasi yang beragam ketika datang ke Gunung Kawi. Bagi wisatawan biasa, mungkin hanya untuk menikmati kesegaran udara dan suasana Gunung Kawi. Sedangkan mereka yang benar-benar sebagai pesiarah akan melakukan ritual religi sesuai dengan keyakinannya. Gunung Kawi kini berkembang menjadi daerah tujuan wisata siarah sejak tahun 1980-an. Meskipun terletak di sebuah desa yang terpencil di atas bukit, tetapi kita akan menemukan keramean yang luar biasa layaknya sebuah perkampungan di kota. Di kompleks Gunung Kawi, ada banyak tempat hiburan malam, penginapan, restoran, dan warung-warung kaki lima yang berjajaran di sepanjang kiri jalan menuju komplek pesarian. Kita mencoba atau berusaha untuk melestarikan budaya itu agar tidak menang. Karena itu kan leluhur kita ya, kalau kita sekarang kan kebetulan sejak menggalakkan wisata budaya. Dan salah satunya, itu termasuk wisata reologi dan wisata budaya yang ada di Gunung Kawi. Jadi, dari situ kita mesti melalui pemasaran, melalui bidang pemasaran, bidang masyarakat, kemanapun kita juga mengundiwal Gunung Kawi itu sebagai salah satu wisata yang diriliki, wisata religi yang diriliki oleh Banyu Pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.